26.6 solid, unchanging size, R-nya 0,3 mm, direaksikan dengan gas pada aliran steady reaktor dengan F0 sama dengan 10 gram per sekon, W sama dengan 1000 gram, dan XB sama dengan 0,75. Dengan konversi temperatur sensitif sugestion yang diikuti oleh reaction step yang menjadi rate control, didesain commercial size fluid bed reactor untuk mencari W untuk men-treatment 4 metric ton per hour dari solid fit jika saiznya R sama dengan 0,3 mm menjadi 98% konversi. Jadi, diketahui R sama dengan 0,3 mm, F0-nya 10 gram per sekon, W-nya 1000 gram, dan XB-nya 0,75. Yang ditanyakan W untuk treatment 4 metric ton per hour solid fit, yaitu yang pertama T, dijari yaitu W per F sama dengan 1000 per 10 sama dengan 100 sekon, Kemudian untuk chemical reaction control digunakan persamaan Oke, ini berarti persamaan mana? Nomor berapa? Halaman berapa? Coba persamaannya Persamaannya yang halaman 595, bawah sama 596, Bu Oke, 595, berarti itu reaksi kimia yang mengontrol, berarti yang 10B ini ya? Iya, Bu 10B, ya Jadi, disini 1 min XB sama dengan 1 per 4 tau per T dikurangi 1 per 20 tau kuadrat per T kuadrat, ditambah 1 per 20 tau pangkat 3 per T pangkat 3 Di sini 1 min XB-nya, 1 dikurangi 0,75 sama dengan 0,25 Kemudian untuk mencari tau per T-nya saya trial disini, misal saya trial 50 Dan disini rumusnya menjadi 0,25 dikali 50 dikurangi 0,05 dikali 50 kuadrat, ditambah 0,008333 dikali 50 pangkat 3 Jadi, nanti kemudian hasil ini digolsik untuk mendapatkan nilai 0,25 dengan mengubah trial tau tadi Oke, sehingga didapatkan tau per T-nya 1,2463 Kemudian T-nya, eh, tau-nya sama dengan, kan tadi T-nya 100, jadi tau sama dengan 1,2463 dikali dengan 100 Didapatkan 1,2463 Kemudian untuk XB yang 0,98 tadi Dicari dengan cara yang sama, trial tau per T Kemudian rumusnya sama 0,25 dikali tau dikurangi 0,05 dikali tau per T kuadrat Ditambah 0,0083 dikali tau pangkat 3 Kemudian digolsik Untuk mencari nilai 0,02 dengan mengubah tau per T Sehingga didapatkan tau per T 0,0845 Karena tau tadi sudah didapatkan, jadi kita mencari T-nya T-nya sama dengan T per 0,084536 Sehingga didapatkan T-nya 1,474,276 Di sini yang dicari tadi adalah W Jadi T dikali F Sama dengan 14,742,76 Bu, saya mau bertanya, Bu F yang di sini itu pakai F 0 atau pakai F yang 4 metrik per ton itu, Bu? Yang 4 metrik Oh, tapi hasilnya Ini kan maunya dikali, scale up kan ya Jadi asalnya itu 10 gram per detik Kemudian ini mau di scale up Dia menggunakan dengan kinetika yang sama Dia mau men-treatment 4 metrik ton ya Per jam Jadi yang pakai 4 metrik ton per jam itu ya, Bu? Jadi nanti hasilnya kalau pakai yang itu Ini, 100 Kebetulan kilogram aja biar kelihatan Gak ada kilogram 160.000 Ya, 1.600 kilogram 638 Artinya di sini apa yang sama? Yang sama itu adalah tau-nya ya Karena ukurannya kan tetap Artikelnya 0,3 Iya Baik, Bu, terima kasih Ya Berikutnya Bu, izin maju yang 25 kemarin boleh atau? Gak apa-apa Memang 25 juga masuk dalam pembahasan sekarang Iya Bu, saya izin share screen, Bu Sama Iya Apa? Off game, Bu Jadi Ini kelihatan gak, Bu? Belum masih Belum nampak Wah ini Ini saya juga nge-lag, Bu Kayaknya Ini saya stop share juga gak bisa Mungkin bisa dibantu sama yang lain, Bu Untuk share screennya Ini gak apa-apa, Mu Ini gak bisa stop share Oh ini, ini udah-udah Eh, bentar 25.3 Eh, iya, Ul, boleh minta tolong share screen gak? Eh, iya, Ul, boleh minta tolong share screen Nah, jadi yang 25.3 itu disuruh menghitung waktu yang dibutuhkan untuk membakar completion particle of gravity Jadi, saya pakai ini persamaan diffusion through S layer controls, itu alaman 575 persamaan 17 Itu kan reaksi pembakarnya O2 plus C jadi CO2 Terus buat T-nya udah diketahui, R-nya juga udah, terus R sama K-nya Terus untuk mencari C-nya, itu saya pakai N per V Coba bawah U Nah, N per V, terus N1, T1, per V1, sama dengan N2, T2, per V2 Terus saya masukin seperti biasa Terus nanti ketemu N2 sama V2-nya, kan N2 per V2 sama dengan C-nya Terus nanti C-nya saya masukin ke rumus S layer untuk mencari presiden-nya Coba bawah U Bentar, bentar, bentar Bentar, kembali ke soal dulu, saya baca pelan-pelan soalnya Oh, iya Jadi, waktu yang diperlukan untuk membakar particle graphite diameter 5 mm Pro B, 2,2 gram per cm kubik K, double aksen 20 cm per detik dalam aliran oksigen 8% Kemudian, suhu reaksinya terus 900 Lanjut Di sini, difusi film tidak diandu ya Tidak diperhitungkan Kasih pembakaran, oke Terus Terus lanjut Kebawah, kebawah Anda dari hukum gasih jalan ini mencari apa? Untuk mencari ini, Bu CAG-nya CAG, ya Oke Terus lanjut Terus nanti ketemu, Bu N2 per V2-nya, kan sama dengan C-nya itu Ini 8%-nya mana? Kalau nggak masuk? 8%? 8% Coba-coba Iya, Bu Nggak, saya masukin Saya bingung masukin Jadi, nih Anda punya PVNRT ya Anda kan mencari Apa? N-nya ya? N per V2-nya Oh, udah, Bu Di bawahnya Mana? Saya lupa Oh, udah-udah Saya tulis di bawah, Pak Oh, iya, iya Sudah Memang harus dimasukkan Karena nanti Kalau tanpa dimasukkan Berarti itu punyanya Keseluruhan Ya, padahal yang Aliran gas-nya cuma 8% Oke Terus Terus CAG-nya udah ketemu Saya kali 0,08 Terus Saya langsung masukin ke Residence time-nya itu Terus Terus Ke bawah Ya Terus Ketemu, Bu Ya 1,53 jam Ya Iya Oke Berarti Robby-nya sudah ya Sebentar saya cek dulu Robby sudah R sudah 6 Mana? 6 kali B 1 kali 20 itu apa? 6 kali B-nya mana? Yang bawah Rho-roh kan ada 1,833 Kalikan R 0,5 Dibagi 6B 6B Sebenarnya Saya lihat perhitungan saya dulu Oh iya Belum saya masukin Bu 6-nya Berarti ini Saya Salah yang Kurang 6-nya Iya Kurang 6 Terus Itu B-nya berapa? B-nya 1 1 ya Kan C Pasal 2 ya Iya Kemudian Apalagi 6B D D sudah masuk D-nya Ini Rumusnya Yang mana ya? Gak ada K-nya? Kok adanya D? Ini Difusi berarti ya? Iya Bisa Pakat yang Ini Ano Direaksi kimia ini Buktinya Gak ada Gak ada D Jadi Maksudnya Direksi kimia Yang mengontrol Sementara Kita baca dulu ya Asumsi bahwa Difusi film Tidak Memberikan Tahanan terhadap Perpindahan Masa Dan Reaksi Artinya apa? Artinya reaksi ikut Apa Anda? Kalau dilihat Dari yang diketahui K-double aksen Itu Mestinya reaksi Yang diperhitungkan Kalau reaksi Berarti Anda Ngambilnya yang mana? Reaction control Reaction control Itu berarti Entah Pro B Kalikan R Per B K-double aksen Yang K-A-K Oh iya Harusnya Yang Yang Chemical reaction control Terus yang Oh iya iya Di situ kan Gak ada DE kan Jadi Gak diketahui Kita anggap Yang data yang diketahui Berarti Reaksi kimia Yang mengontrol Terima kasih Sahira Nanti disambil koreksi Ya Perbaiki Oh iya Bu Makasih Bu Ya iya Monggo berikutnya Sayidah Bu Sayidah Bu Sayidah Monggo sayidah Ya Saya Maju Nomor 26.1 Ya Bu Tadi gak Sudah 26.1 26.2 Tadi Bu Oh Iya Yang nomor 26.2 Tadi Mixflow Untuk ini Yang saya Plugflow Oh Oke Sebelumnya Saya mau bertanya Terlebih dahulu Bu Untuk Mixflow Tadi kan Untuk Apabila reaktor Diperbesar Dua kali Maka Tidak berpengaruh Ya Bu Solidnya Iya Eh solid Plugflow Pun Tidak pengaruh Plugrumusnya Sama Jadi kan Balik Apa iya Bu Kalau Di Buku 26 6.1 Plugflow Mestinya Sama Ya Kan kita Punya Rumusnya W Per F Ya Berat Seluruh Padatan Per Laju Alir Padatan Ya gimana Saida Kalau Saya membaca Di Halaman 591 Untuk Plugflow Untuk Solid Itu Konversi Untuk Solidnya Itu Dapat Ditemukan Berdasarkan Tabel 25.1 Itu Bu Kalau saya Bentar Iya Bu Waktu Kontak Atau reaksi Berarti Ngambilnya Yang Persamaan Yang Nomor Berapa Persamaan Yang Saya Share Screen Ya Bu Persamaan 18 Tabel 25 Persamaan 18 Oke Persamaan 18 Berarti Disini Difusi S nya Yang Mengontrol Iya Bu Jadi Nanti Dimasukkan Rumus Ini Bu TP Pertau Sama Dengan 1 Men 3 1 Men X Pangkat 2 Per 3 Ditambah 2 1 Men X Itu Hasil TP Pertau 0,373 Untuk Reaktor Diperbesar 2 kali Nanti Yang Berpengaruh Di TP Pertau Jadi 2 kali Kemudian Di Asumsi XB Aksen Nanti Misal Saya Asumsi 1 Nanti Di Error Kemudian Di Gol Sik Ketemunya 96% Gitu Gimana Yang Yang Lain T T T Enggak Benar Perhitungannya Yang Ini Benar Yang Kalimat Yang Ini Apakah Ketika Dari Dua Kalikan Waktu Tinggalnya Menjadi Dua Kali Enggak Kalau Ya Kalau Yang Saya Baca Dari 591 Tadi Saya Pahamnya Kalau Misal Plug Flow Itu Berpengaruh Soalnya Mungkin Mengalir Apa Ya Bu Karena Reaktor Nya Plug Flow Jadi Solidnya Berpengaruh Bu Gimana Yang Lain Silahkan Saya Juga Kebetulan Mengajakkan 26.1 Bu Ya Karena Plug Flow Itu Reaktor Memanjang Mengalir Fluidnya Di Dalam Reaktor Jadi Kalau Misalkan Dia Dibesarkan Dua Kali Mengalir Jadi Lebih Panjang Lebih Lama Di Dalam Reaktor Jadi Pengaruh Berarti TP Per Tahun Rumus Tadi Untuk Yang W Per F Itu Hanya Untuk Mixed Flow Iya Iya Bu Untuk Mixed Flow Ya Dia Berada Di Sub Buff Mixed Flow Ini Adalah Mixed Flow Campuran Ukuran Jadi Kalau Mixed Flow Itu Meskipun Dia Dua Kali Lipatkan Dia Tidak Pengaruh Karena W Per F Oke Berikutnya Terima kasih Saya Stop Saya Ya Terima kasih Saya Stop Share Ya Bu Permisi Bu Harin Saya Izin Bertanya Bu Kalau Yang Di Problem 26.4 Itu kan Yang Solid Fit 20% Partikel Ukuran 1mm Dan Lebih Kecil Itu Berarti Tidak Ikut Reaksi Bu Saya Dia Ada Tulisan Smaller Atau Meskipun Ada Tulisan Smaller Kita Akan Melihat Waktu Tinggalnya Waktu Kompletnya Nah Tadi Selanda Cari Dia Waktu Kompletnya Ternyata 1 jam Padahal Disini Dia Mengalir Waktu Tinggal Di Dalam Plug Flow Itu 15 Menit Jadi Mesti Ada Yang Belum Terkonversi Kalau Dia 1 jam Waktu Kompletnya Yang Dimaksud Smaller Ini Adalah Ketika R Itu Mempunyai Waktu Komplet Lebih Kecil Daripada 15 Menit Otomatis Dia Terkonversi Sempurna Dan Gak Dimasukkan Dalam Perhitungan Terima kasih Ada lagi Izin Mencoba Eh Sorry Maaf Siapa yang mau Baju duluan Ini Saya Bu Izin 25 Nomor 25 4 25 4 Monggo Apakah Deternya Dia Bu Ya Terima kasih Di sini Diketahui Bahwa Partikel Bulat Dengan Campuran Di sini Dicampur Dengan Ukuran R Sama Dengan 1 Milimetar Dipanggang Pada Aliran Oksigen 8% Dengan Suhu 900 Dajat Celcius Dan 1 ATN Dengan Reaksi 2 ZNF Ditambah 3 O2 Menjadi 2 ZNF Ditambah 2 SO2 Kemudian Asumsi Bahwa Reaksi Sinking Core Dengan Sinking Core Model Kemudian Itu Waktu Yang Dibutuhkan Untuk Konversi Dengan Relatif Resisten S-layer Diffusion Selama Operasi Dengan Data Yang Disajukan Sebagai Berikut Yang Diketahui Yang Pertama Adalah Menghitung Dari saya Mega Itu berarti Di soal ini Yang Yang Mengontrol Yang mengontrol S-layer Bu S-layer Kemudian Apakah Reaksi Anda Perhitungkan Juga Langsung Ke nilai D-nya Bu Nanti Di 2 Ini Selain S-layer Ada Reaksi Ada Reaksi Kontrol Oke Lanjut Jadi ketika Itu dulu Yang mengontrol Itu apa Baru Anda langsung Jawab Kemudian Yang pertama Dalam mencari CAG Dari S-layer Itu Dengan Datk ideal Didapatkan CAG-nya 0,831 Mal per liter Itu udah Kalikan 8% ya Sudah Bu Di sini Oke Kemudian Untuk Menghitung Nilai Tonnya Yaitu Robe Dikali R Kuadrat Dibagi 6 BDE CAG Diperoleh 1598,07 Detik Artinya Itu yang Untuk Lapisan S-nya ya Iya Bu Lapisan S-nya Dan Untuk Yang Reaction Kontrolnya Itu Sama Dengan Robe Kali R Dibagi B Dikali K K K Dikali CAG Diperoleh 3835,369 Detik Sekarang B-nya Berapa Angka B-nya B-nya 2 3 Ya Jadi Pengertian B Itu Kita Lihat Di Teorinya B-25 Di depan Ya B Itu Adalah Konstanta Yang Menempel Pada Padatan Ya Di 2 3 Jadi Yang Punya O Dibawa Ke Z S Jadi 2 3 Oke Kemudian Menghitung Relatif Resisten Dari S-layernya Yaitu S-layer Dibagi Tau Total Yaitu Dari S-layer Ditambah Dengan Tau Dari Reaction Kontrol Itu Ketemunya 29,41% Ya Oke Makasih Tadi Siapa Mega Bu Oh ya Mega Makasih Mega Bu Andrew Coba 26.4 Boleh Bu 26.4 G Monggo Apakah Sudah Terlihat Bu Belum Belum Ini Ini Soalnya Find the Mean Conversion Of the Solid For Resident Time Of 15 Menit Berarti Waktu Tinggal 15 Menit itu TP ini yang saya pembimbingin lalu berdasarkan informasi yang diketahui dari soal untuk ukuran solidnya itu seperti ini Hai nah bener-bener 4 sudah ya sudah tadi oh itu ayo kan tadi Oh ya yang belum 26.3 Hai yang mau Andrew mau 26.3 belum ngerjain Bu ada nih saya stop charge ya iya iya makasih Bu makasih Andrew hai 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 Oh ibu mau coba izin 26.3 Ya 26.3 Munggu Jadi 26.3 Kita tahu soalnya Seperti ini Apa sudah terlihat? Sudah Dari soal Kita tahu ada Tiga macam partikel Dengan Persen weightnya itu Untuk 1 mm 0,2 2 mm 0,3 4 mm 0,5 Kita tahu Kita tahu juga Untuk yang 4 mm Partikel itu Persen weightnya 0,5 Atau 50% Dan Tahunnya itu 4 jam Kitanya Selesaian time Atau TP Ketika Conversionnya 100% Atau XB Itu cuma dengan 1 Jadi untuk tubuh Reaktor Atau semen kiln itu Dia pakai Plug flow Untuk plug flow Bisa pakai Equation Seperti ini Atau 1 min X Bebar Sama dengan 1 dikurangi TP Per 60 Sangat tiga dikali 0,2 Dan seterusnya Jadi dimasukin Untuk setiap Size partikel Jari TP Jadi misalnya Awalnya kita pakai Trial TP Misalnya 200 Min 1 min X Bebarnya Sama dengan Sekian Dimana 1 min X Bebar Harusnya Nilainya 0 Jadi Pakai Cursi Itu value Ini Pagi Sama pakai Cursi Kita tahu Nilai TP 105,675 Menit Coba kita lihat Ini 105 Kemudian Jamnya Itu Coba Partikelnya Berapa jam Semua Ini 60 menit Berarti 60 menit Nanti Dihitung ulang Yang 60 menit Tidak dimasukkan Dalam perhitungan Jadi Anda menghitung ulang Tidak masukkan 60 menit Hanya masukkan 120 Sama 240 Kemudian Nanti ternyata Hasilnya Di atas 120 Nghitung ulang lagi Tidak masukkan 60 Sama 120 Jadi Harus di trial Trial lagi Ya Sampai harus Lebih dari Lima Berarti kan yang 60 Mestinya Tidak masukkan Sampai harus Lebih dari 4 jam Ya Akhirnya Kesimpulannya Nanti 240 Nanti Dicoba ya Kalau Tidak masuk 60 menit Dapetnya berapa Terima kasih Terima kasih Pak Iruza Terima kasih Bab 25 Pak Iruza Sudah selesai semua Atau Bab 26 Sudah selesai semua Sudah semua ya Sudah Kita bisa mengakhiri Monggo Kalau ada pertanyaan Jadi Bab 26 Misalnya Sudah Nanti Pertemuan minggu depan Itu adalah Bab 23 Ya Bab 23 Kalau tadi Fluida Partikel Maka nanti adalah Reaksi Fluida Fluida Bab 23 Saya itu baru Masuk di Bab 18 Yang terakhir Ini kan Ini minggu berapa Minggu ketujuh ya Ya Ini minggu ketujuh Ada pertanyaan Pak Riz Gimana Pak Riz Ada pertanyaan Cukup Bu Cukup ya Paham ya Insya Allah Rizky Arya Gimana Cukup Bu Insya Allah Anggun Paham Insya Allah Ya Aldrin 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 Ya Bu Paham Ya Bu Paham Oke Sudah paham semua Saya akhiri ya Ini Soalnya sudah selesai semua Habib Habib Sudah selesai semua Soalnya sudah selesai semua Yang dibahas Oh ya Kalau gitu Kita akhiri ya Ya Bu Kita akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salah siang Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum usah